Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan wa marhaban bikun Berjumpa kembali dengan kami pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Atawatul istifaham Allati tata'allak bisah Atau pemakaian kata tanya pada bilangan jam Sedikitnya ada 3 pertanyaan mengenai bilangan jam Yang pertama adalah Kamisah atau jam berapa Kemudian yang kedua adalah Fi ayisa'ah pada jam berapa Dan yang terakhir adalah Kamisa'atan yang mempunyai makna berapa jam Oke anak-anakku sekalian langsung saja Mari kita bahas satu persatu Kita awali dengan kamisa'ah Yang artinya adalah jam berapa Jika ada pertanyaan kamisa'ah Kemudian kebetulan waktu itu adalah jam 7 pagi Maka jawabannya adalah Assa'atus sabi'ah sabahan Dan contoh-contoh yang lain bisa anda lihat di bawahnya Setidaknya disitu ada 4 contoh yang bisa kita jadikan sebagai bahan Untuk penguatan dari pertanyaan kamisa'ah Maka disitu ada jawaban Atau jika kita tanya jam berapa kamu bangun tidur Maka jawabannya adalah jam 4 pagi Baik ini untuk pertanyaan yang biasa digunakan untuk bilangan jam Yang terakhir yaitu Yang mempunyai makna berapa jam Digunakan untuk mengetahui jeda waktu Atau waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan Kita bisa lihat contoh disitu Berapa jam dibutuhkan untuk pergi ke masjid Jawabannya adalah Atau seperempat jam Untuk contoh yang kedua disitu bisa dilihat Berapa jam yang dibutuhkan untuk belajar bahasa Arab Jawabannya disitu adalah Atau satu jam setengah Dan contoh yang lain bisa dilihat di bawahnya Anak-anakku sekalian Adat atau bilangan dibagi menjadi dua Ada adat tertibi Dan ada adat asli Ada pun adat asli Adat yang biasanya kita gunakan Untuk menghitung benda Disitu ada pembagiannya Ada empat bagian Namun yang kita bahas saat ini adalah Adat tertibi Adat yang menunjukkan arti tingkatan Sebagaimana Yang kita gunakan Untuk menunjukkan bilangan jam Atau biasa kita gunakan Untuk menunjukkan sofha Atau halaman Maka Jangan sekali-kali Anda salah Di dalam menyebutkan Tentang bilangan Karena ketika kita Ditanya tentang Kamis saat Kemudian kebetulan saat itu adalah Jam 2 Maka jangan dikatakan Sa'a ithnaan Salah ya Anda bisa melihat Di bawah itu Bahwasannya Bilangan jam Selalu menggunakan Pola fa'ilun Atau fa'ilatun Semua itu kita sesuaikan Dengan Isimnya Jika mu'anas Ya mu'anas Dan jika mu'l dakar Ya kita gunakan mu'l dakar Anak-anakku sekalian Coba disimak baik-baik Diperhatikan Sekali lagi bahwasannya Adat tertibi Adalah Bilangan yang digunakan Untuk menunjukkan Tingkatan Ya tingkatan Jelas macam-macam Contoh gampang Halaman itu juga Menunjukkan tingkatan Halaman berapa Halaman pertama Halaman kedua Ataupun ketiga Yang kita bahas kali ini Adalah tentang Bilangan jam Bilangan jam sama Ia termasuk Kedalam Bilangan tingkatan Anda bisa lihat disitu Ada dua tabel Ya Tertulis disitu Lil mu'anas Untuk bilangan jam sendiri Menggunakan Lil mu'anas Karena jam Adalah As-sa'ah As-sa'ah itu Mu'anas Berarti perempuan Maka kita menggunakan Yang sebelah kiri Dan perlu diingat Disitu tertulis Untuk Yang pertama Adalah Al-Ula Pada bilangan jam Kita tidak menggunakan itu Tapi kita menggunakan Wahidah Anak-anakku sekalian Gimana Sudah faham Tentang penggunaan Pertanyaan Kamis Sa'ah Bi'ay Sa'ah Dan kam Sa'ah Oke Saya yakin Semuanya sudah faham Maka Untuk terakhir kalinya Kami mendatakan latihan Disitu ada Delapan jawaban Anda disuruh Untuk menentukan Pertanyaan yang cocok Dari delapan jawaban tersebut Kalau sudah dijawab Maka bisa dikirim Atau Diberikan kepada saya Melalui Email saya Atau Kirim melalui WA saya Atau Untuk lebih mudahnya Anda bisa Langsung komentar Di bawah video ini Syukran Assalamualaikum Terima kasih telah menonton